Tim panelis uji kepatutan dan kelayakan calon wakil Gubernur DKI Jakarta akan merekomendasikan dua nama yang dirasa layak menjadi wagu pengganti Sandiaga Uno. Sebelumnya, Ketua DPPKS DKI Jakarta, Sakir Purnomo mengatakan akan menyerahkan dua nama tersebut kepada Gubernur DKI Anies Baswedan pada Senin ini. Namun Anies mengaku hingga pagi tadi dirinya belum mendapatkan informasi terkait penyerahan dua nama tersebut. Meski begitu, Anies mengatakan harus menunggu kesepakatan antara dua partai yaitu PKS dan Kerindra. Ada nama, diserahkan kepada Gubernur, dan begitu ada kami akan langsung proses itu diteruskan ke DPRP. Kalau Senin pagi ini saya belum terima, tapi Senin sore saya belum tahu. Tuju tidak setuju, suka tidak suka. Undang-undangnya mengatakan bahwa kewenangan mengajukan nama Gubernur dan Wakil Gubernur untuk proses penggantian itu diada pada partai pengusung. Itu aturan perundangannya.